Inilah sejarah ayam goreng mbok brek Mbah putri Rono Dikromo adalah penemu dari ayam goreng mbok brek yang lahir tahun 1790 yang tinggal di desa Duri Kalasan Suaminya bernama Mbah Kakung Rono Pawiro, mereka dikaruniai 6 orang anak Pekerjaan sehari-hari mereka adalah penebas padi Pada tahun 1829, Mbah Putri mendapatkan kejadian gaib yang intinya jika keluarga dan keturunannya mau berkecukupan disarankan oleh kakek tua berjubah putih untuk berjualan ayam Maka dengan resep yang telah diracek dibuatlah ayam panggang utuh dan kemudian baru ayam goreng Bahan utamanya adalah ayam kampong Kemudian dimasak dengan kayu bakar Disajikan dengan sambel Kemudian ayam itu dicoba dulu untuk keluarga dan tetangga Setelah enak kemudian dipasarkan Awalnya cuma 5 ekor per hari Lama-lama lari sampai setiap hari 50 ekor Dibawa menggunakan tengok Dibawa ke kota Jogja menggunakan sepor putok Setiap jam 5 pagi dari stasiun kalasan menuju stasiun tubuh yang berjarak 15 km Kemudian dengan berjalan kaki dijajakan di daerah keraton kepada bangsawan keraton Jogja Dan orang-orang di daerah kota Yang berbasis di daerah kalasan Setiap sore kalau ada ayam yang tidak terjual Ayam utuh tersebut dipotong-potong Kemudian dibungkus dengan daun Diberi nasi putih dan sambel Untuk makan para pengikut pangeran Diponegoro Setelah Mbah Rono Dikromo meninggal dunia Kemudian usahanya diteruskan oleh keturunannya Yaitu generasi kedua sampai pada generasi ketiga Adalah Ibu Nur Indarti Yang membuka rumah makan di kalasan Tepatnya di desa Candisari Di sini yang memasak adalah saudara kandung Ibu Nur Yaitu Ibu Tumirah Marto Hanggono Yang lahir tahun 1904 Di sini resep ayam goreng Mbok Berek Dibuat standarisasi Sehingga rasanya sampai saat ini sama Pada generasi ketiga inilah Mulai dikembangkan outlet rumah makan ayam goreng Mbok Berek Generasi ketiga juga ada keturunan dari Mbah Rono Dikromo Adalah Nyonya Suharti Dan membuka rumah makan ayam Suharti Dekat dengan Bandara Adi Sucep Toh Jogja Tahun 60-an awalnya Nyonya Suharti Menggunakan nama Mbok Berek Nyonya Suharti ini Yang akhirnya menemukan resep baru ayam goreng kremes Sehingga ayam goreng Mbok Berek saat itu Ayam goreng kampong yang disajikan bersama kremes dan sambal Lalapan, sambal bercita rasa, manis dan gurih Saat ini saya berada di rumah makan Mbok Berek generasi ketiga Ibu Nur dan Ibu Umi Ibu Umi adalah putri dari Ibu Nur yang merupakan generasi keempat Mari kita masuk di rumah makan ini Ini adalah foto pemilik rumah makan Mbok Berek generasi ketiga dan empat Yaitu Ibu Nur dan putrinya Ibu Umi Mari kita melihat properti dari rumah makan ini Lemari-lemarinya masih kuno Piring-piring dan gelas juga kuno Mari kita masuk di ruang meeting Di sini semua propertinya berupa kursi Ini kursinya juga kursi lama Yang terbuat dari kayu jati Dan modelnya masih model awas Ada juga di sini kursi goyang Di ruang ini juga ada foto pemilik rumah makan Mbok Berek ini Yaitu Ibu Nur dan Ibu Umi Zaman dulu rumah makan Mbok Berek yang didirikan oleh Ibu Nur ini Mulai mempekerjakan warga sekitar Candi Sari Kalasan Karyawan tersebut ada beberapa yang memutuskan keluar dan membuka usaha sendiri ayam goreng Sehingga saat ini kita dapat menjumpai di daerah Candi Sari Kalasan Dikenal sebagai sentra ayam goreng kalasan Karena sudah dijajakan dari generasi pertama sekitar tahun 1950-an Ayam goreng Mbok Berek menjadi hidangan wajib dan favorit di keraton Yogyakarta Untuk menjamu para tamu termasuk untuk menjamu bung Karno yang sedang berkunjung ke Yogyakarta Setelah merasakan ayam goreng Mbok Berek Bung Karno setiap berkunjung ke Yogyakarta menjadikan ayam Mbok Berek menjadi hidangan yang wajib Ketika bung Karno berkunjung ke Candi Prambanan sempat berkunjung di rumah makan ayam goreng Mbok Berek generasi ketiga ini Bung Karno dengan bangganya menceritakan kepada kolega-koleganya dari berbagai negara bahwa ada bibumi yang bisa mempunyai usaha yang besar Pada tahun 1977 masa pemerintahan Presiden Soeharto Ayam goreng Mbok Berek mendapat penghargaan dengan resep turun-temurun sampai beberapa generasi Yang belum pernah ada dimanapun Dan menu ayam goreng Mbok Berek selalu ada di setiap kali ada acara kepresidenan di Istana Negara Oke saya mau pesen dulu ini Ini ada paket nasi ayam goreng Ayam gorengnya itu seperempat porsinya Harganya Rp50.000 Saya pesen ini aja dulu Sambil menunggu pesanan datang Kita bisa melihat-lihat properti-properti kuno ini Tidak perlu menunggu lama pesanan sudah datang Disini ada nasi kemudian ayam dengan porsi seperempat Sambil manis kurih Warnanya merah banget Kemudian ada lalapanya selada Timun sama tomat Kita campur saja Nasi dengan keremesnya Rasanya memang enak pas Tidak terlalu asin Dan porsinya juga pas sekali Tekstur ayam kampongnya Lembut banget dan bersih Habis semuanya Ayam goreng bok beret Saat generasi keempat Yaitu saat generasi Nyonya Umi Putri Ibu Nur Mulai membuat bisnis ayam goreng bok beret Menjadi bisnis suara laba Maka dari itu Ayam goreng bok beret Dapat kita jumpai Di berbagai kota di Indonesia Kalau ingin berkunjung disini Rumah makan pertama bok beret Ada di jalan Jogja Solo Kilometer 8 Candisari Kalasan Jogjakarta Sebelah rumah makan Ada masjid unik Seperti masjid Bak Negeri Dongeng Yang merupakan masjid Yang didirikan oleh rumah makan bok beret Demikian liputan dari tim Tombok Kangen Channel Semoga liputan ini bermanfaat untuk kita semua Salam dari kami Salam Tombok Kangen Channel Dadah 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 Masa silam Tertinggal di ujung jaman Membayangi Tepat di pelupuk mata Masa silam Kini aku merindukan Walau hanya sekejap Ku ingin berjumpa Kerangan masa yang silam Takkan bisa terhapuskan Tombok Kangen memberikan Sebuah album kenangan Kerangan masa yang silam Takkan bisa terhapuskan Tombok Kangen memberikan Sebuah album kenangan Sebuah album kenangan Terima kasih